makanya ada pokol ilim adab itu dipocok ilmu dipocok ilmu masih mendengung ilmunya sedikit tapi adabnya bagus, banyak, besar daripada punya ilmu banyak tapi tidak punya ah kalau sekedar ilmu banyak, iblis lebih banyak apa pak, lebih banyak dia ilmunya jauh, iblis itu pintar pak nabi Allah adab mengakui kepintaran iblis pak belis tau ga lo pak, segala apa pak quran belis itu hafal ga usah kamu baca-macu ke ayat kurci kamu ga pernah baca quran, tau kenya pak nah kamu ngasih belis, macu ayat kurci kamu ga pernah baca quran, sudah lah baru ketemu aku ni lah, kalau tu macunya tidak, tidak berlari dia pak kenapa, karena petis pacar baca quran itu tapi belis ini bapak ibu, sombongnya bukan main kalau sekedar pintar pak apa pintarnya iblis itu jauh lebih pintar daripada kita pak tapi, iblis tak punya adab diperintahkan Allah tunduk dengan seljud sama adam belis tak kalah maka tenamkan di hati anak kita ni buat adab bukan main-main niari budak-budak ini tak ngerti lagi hormat dengan wong tua woi kalau cara palembang bingin pak eh kami ni palembang lewat depan wong tua bih tak berani berani tak kamu dulu mana berani, wong tua ngajak ngomong tak berani ngangkat kepala ni ngak raya wong tua bener tak, budak main niari nanti dia nak oh katin astagfirullahaladzim budak-budak jaman dulu pak wah hormatnya bukan main kami dulu pak ingat ni anakku lagi ngobong dengan adik-beradik lagi kelakar cerita apa aku lewat berhenti kalau katil lagi yang berani ngomong ngapa? wong tua dulu bener-bener ngajarkan adab itu luar biasa dengan kita kalau ada acara-acara macam ini diajak kalau anak-anak kan berkumpul kan? kalau sekarang budak lah sibuk dengan gawih dia dewek namunnya kita ni samawal tau tak kamu keluarga samawal? eh? apa maksudnya? sakinah? bukan sama-sama main WA samawal lagi main WA bini main WA anak main WA mana sagoan lagi? iya samawal sama-sama main WA sibuk dengan gawihannya masing-masing sini sad, depan depan sad tentu samawal sama-sama main WA sibuk dengan gawihannya masing-masing tidak lagi diajarkan bab adab ini bab adab itu mangkuh banyak rusak sekarang ini bapak ibu maka tanamkan pelajaran kedua pak agung kepada anak anda apa namanya Abdul Hafiz Muhammad Abdul Hafiz ini pelajaran kedua tentang bab adab ngormati wong tuamu lebih-lebih ibumu wahnan ala wahnin nganduk engkau letih bertambah letih pak kalau nak tahu rasanya pak kalau nak tahu rasanya melahirkan itu hanya ini saya bu empat-empat anak saya lahir empat-empat saya masuk ke dalamnya maku aku tahu bu mana penderitaan seorang isteri itu dalam melahirkan anaknya wooo ampun saham memang sakitnya sakitnya maku ibu ya doa kamu tu sepuluh kali lipat lebih hebat dari doa laki-laki doa perempuan itu cepat naiknya bu sepuluh kali lipat dari doa bini maku kamu lihatlah seorang suami yang ditinggal ke bini rata-rata roboh kalau nak nian aku cuba kamu perhatikan lah pak harto ibu tin meninggal lengser bener kan ya gagahnya bukan bj habibi ditinggal ibu Ainun langsung lemah ninggal karena istri itu memang luar biasa pak sepuluh kali lipat doanya lebih hebat daripada suami SBY gagah pak tentera presiden dua periode ditinggal ibu Ainun langsung lemah pak di masa sekarang kacau kan politik beliau kacau berfikir kacau ini membuktikan bahwa istri ini doanya luar biasa itu baru sikap istri apa lagi empat mulai ibu-ibu ini bapak-bapak setuju yang ini sesaat langsung cerny ambil hape saya tahu cerny tahu nomor depan rumah saya ini lipat tidak pecah di rumah jadi doanya istri ini luar biasa maku ibu-ibu saya saran kalau ngomong dengan raya anak jangan basing-basing tidak boleh melaklah orang tua zaman dulu kalau marah anak ingat kamu eh kau ini nak bertuah maku anaknya bertuah kan lu beda dengan orang tua sekarang woi bro astaghfirullahaladzim pernahkah kamu dengar waktu kalau marah anak ini woi bro alang kenakal kau ini memang dia tidak ada berubah jadi tapi tingkah lakunya pecah bro kenapa bisa jadi waktu ibu ngomong nyamber doa itu malekat lagi ngaminkan ibu tadi 10 kali lipat maka dengan urusan apapun ibu-ibu harus susnuzan baik dengan laki baik dengan anak jangan bahasa ngomong kan ucapan ibu adalah doa doa ibu itu 10 kali lipat daripada doa laki-laki sekali ibu ngomong nyamber langsung dihajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala diamin ke malaikat kabul jangan main-main ibu maka doakan anak-anak ibu ini dengan doa yang baik-baik saya alijaber bu 12 beradik 12-12 apal quran ibu tau rahasianya apa orang tuanya setiap hari ngatam ke quran mak saya alijaber itu kami pernah video call sama mak saya alijaber waktu di palembang ini kata dia ngomong umi ini ada kawan-kawan di palembang pengen kenalan di video call ini kami minta doa dari maknya saya alijaber setiap hari bu dari pagi megang quran malam jam 8 hatam setiap hari emaknya saya alijaber itu megak quran baca quran hafal doanya jadi kena anak-anak habis quran 12 anak-anaknya 12-12 hafal quran artinya pendidikan ini apa namanya ibu ini pendidikan awal dalam rumah tang rumah tanggo maka wajib kita ini nyari bini lah kenalanan ini nyari istri-istri yang memang benar-benar soleha yang bisa mendidik anak-anak kita kenapa? kerana soleha anak-anak kita tergantung seberapa soleha maknya kalau bapaknya malah dewek cak aku ini walaupun aku ustaz pergi pagi semalam belum balik-balik baru balik sejam pergi lagi acara lagi sampai malam baru balik kapan ngawasi budak? kapan nak dedik budak? siapa yang berjam-jam berhari-hari emaknya maka kamu lanang-lanang ini pak jangan cak kepakaman depan ibu-ibu ini iya kadang-kadang kita marah ibu ini kapan katik aguknya kamu itu ngomongnya lemak pak cuba ke dulu ngasuh budak itu sejam baik tak usah sehari anak kamu itu ngasuh lah sejam baik tak usah sehari aku baik nyerah nyerah saja tak sanggup aku mati nonton budak patah pinggang bini kita berhari-hari pak ngawati anak ini ngendongnya segala apa susah mereka ini pak kalau kita nak gajah ibu-ibu ini tak tergajah dengan gajah kamu tak ini pak tak tergajah lah bayangkan baik kamu misalnya nih baby sister berapa baby sister sekarang gajinya berapa deh sejuta lima ratus lima belas juta bener cek gaji baby sister nah lima belas juta pak ngerawat anak kamu dari pagi cuma sampai malam bini kita ini dari pagi sampai ke pagi lagi tukang cuci berapa upahnya gaji tukang cuci sejuta 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 pak nyuci ke baju kita bini kita ini bukan lagi dari pagi sampai ke pagi nyuci baju kita cip cip apa namanya ini lah yang masak ya cep cep ya cep salah dikit cep cep ini lah berapa gaji tukang masak ini haa kalau di sultan itu pak gajinya sepuluh juta saya saya nanya sama kak Heri Heri Walen berapa kak gaji ini sepuluh juta kepala cip itu yang ngeramung ngeramung ngeracik ngeracik yang masak masakan catering catering itu sepuluh juta gajinya cuma masak masak macam ini bini kita tiga kali sehari masak ke pak berapalah nak diukur ke gaji kita dengan gaji mereka ini jauh tangan jauh tangan pak jauh tangan ini lah ibu ibu ini banyak ladang pahala bu kata guru anak bu ibu nyucikan kain baju laki kamu ni si kok itu sama dengan sholat sunat seribu rokaat sikok baju cak aku kenapa baju kami si nah dicuci ke bini aku seribu rokaat dia dapat pahala sholat sunat tapi sayang yang dapat pahalanya mesin cuci jadi masuknya mah jauh ngerin juga kan maka kayak mesin cuci itu yang masuk surga ngapa ada sanyo ngapa ada sapa ada warna sonic kita masuk surga kan cuci baju laki kamu artinya ibu banyak ladang-ladang pahala ni didapatkan oleh ibu-ibu ini sesuai maka kita pak memang kita mencari duit pak tapi duit yang kita cari itu tak seberapa dengan jiripan yang mereka ngurus anak di dalam rumah maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi waladatu ummuhu tak usah iri kamu pak diulang sama Allah hormati mak bapakmu lebih-lebih makmu dibuat ini oleh Allah pak surah Rijal tak kata pak dalam Quran ada surat Rijal surat laki-laki ada tak surat perempuan aduh surat laki-laki tak kata sangking kesayangnya Allah itu dengan perempuan itu bu muliah kalian itu luar biasa maka yang memuliakan Islam itu yang memuliakan perempuan itu agama Islam pak hadirnya Nabi Muhammad mengangkat atau mengangkat harkat derajatnya perempuan dulu perempuan ini kata rego bu karena dulu namanya zaman perbudakan tidak ditoleh wong tidak di jingok hadirnya Islam mengajarkan tentang bab adab disitulah derajat harkat wanita ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka pelajarkan bab adab sama anak-anak kita suruh hormat kepada wong tuanya lebih-lebih ibunya yang sudah mengandung dia dalam keadaan letih bertambah letih wahanan ala wahanan